untuk menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah kabar penting untuk para pengguna yang memiliki gitu ya kendaraan roda 2 ataupun roda 4 sobat ya mungkin ya pokoknya kendaraan gitu tapi dengan ciri surat-surat kumplit gitu ya ini penting banget harus mereka harus untuk para sobat itu bisa dipengerti dipahami gitu ya jadi jangan kita itu ditakut-takuti oleh undang-undang gitu ya karena kebanyakan kita itu yang gak tau itu kita udah baru aja mau mengatakan apa-apa mereka sudah mengintimidasi dengan undang-undang ya pasal ini pasal ini bagi kita yang belum tahu undang-undangnya apa atau kenapa kita udah takut gitu karena masyarakat biasa itu contoh seperti Ino aja sendiri kalau tuh udah mencakup dengan undang-undang ya kita mobil secara apa karena mereka lebih ngerti gitu karena tugas mereka tau pun gimana nah jadi disini Ino akan ngekasih informasi ya untuk yang memiliki kendaraan jadi apakah gitu ya pajak STNK yang harus kita bayar setahun sekali itu bisa ditilang atau tidak nah seperti apa penjelasannya yuk kita simak seperti ini ketika Anda ditilang karena PKB-nya tidak bayar Anda tunjukkan video ini supaya dipahami oleh polisi lalu lintas di seluruh negara Republik Indonesia apakah PKB yang tidak dibayarkan ketika operasi lalu lintas STNK-nya masih hidup ditilang polisi bisa atau tidak jawabannya adalah tidak kalau ada polisi lalu lintas yang melakukan penilangan maka polisi lalu lintas itu bisa dilaporkan tindak pidana pasal 333 KAHP merampas kemerdekaan seseorang karena tidak ada dasar hukumnya ancaman pidana bagi polisi itu adalah 8 tahun penjara ini tidak main-main deh nah saya jelaskan sekarang dasar hukumnya pertama kita mulai dari STNK STNK ini selalu ada 2 lembar yang pertama ini disebut surat tanda nomor kendaraan bermotor berlakunya 5 tahun di belakangnya ada lampiran lampirannya ini adalah surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB ini setiap 1 tahun sekali harus dibayarkan syarat untuk pembayaran pajak yang jadi pertanyaan undang-undang tersebut itu yang dibuat gitu ya dibuat dan instruksi ada pun dari atasan, apori ataupun apa yang jadi pertanyaannya itu apakah sampai gitu ya apakah dipergunakan perintah Bapak Kapori contoh kata tidak ada tilang manual ataupun gimana peraturannya tapi kan ternyata masih aja ada oknum-oknum yang dibawah itu masih menggunakan tilang dan menakuti-nakuti masyarakat dengan undang-undang dengan pasal gitu ya karena sebenarnya kan harus tidak harus seperti itu dan apa tujuan mereka itu kalau tuh ada instruksi dari atasan seperti apa yang itu kebawahan itu harus sampai dan dalam arti kebawahan itu harus sampai itu ke daerah-daerah gitu loh ibarat ya ke Kapolsek ke Kapolres gitu ya terus kalau tuh emang mereka melanggar ibaratnya Adam pun juga Kapolri mengatakan kalau tuh ada oknum polisi ibaratnya ya yang melakukan penilangan manual ataupun apa laporkan ke pihak kami akan kami beri tindakan tegas gitu tapi ibarat kata kalau tuh emang ada seperti itu kenapa kok masih ada aja dan masyarakat membuat video ibaratnya ada yang tilang manual dan ada juga yang surat tilangnya itu tahun berapa-tahun berapa masih digunakan apakah itu bisa ibarat kata ditindak dan kita harus memberikan laporan itu terhadap siapa gitu ya karena masyarakat itu semua tidak tahu alasannya ada aja karena mereka yang punya hak ibarat kata polisi itu ya tapi apa yang instruksi yang di atas itu tidak sampai ke bawah dan masyarakat itu juga itu selalu ditakuti-takuti oleh pasal dan undang-undang gitu ya jadi seperti apa lanjutannya dulu kita simak seperti ini salah adalah polisi biasanya menganggap kalau PKB-nya tidak dibayarkan berarti STNK-nya tidak berlaku ini adalah sebuah kekeliruan kenapa demikian dasar hukumnya begini biasanya dipakai polisi adalah pasal 288 ayat 1 untuk melakukan penilangan ketika PKB-nya belum dibayarkan nah 288 ayat 1 itu menyatakan setiap orang yang tidak mampu untuk menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan di dalam pasal 106 ayat 5 huruf A jadi penilangan terhadap pasal 288 ayat 1 didasarkan pada pelanggaran yang dilakukan dalam ketentuan pasal 106 ayat 5 huruf A bukan pasal 70 dimana disana dikatakan dengan tegas dan jelas kalau Anda tidak memiliki STMK Anda tidak memiliki surat tanda coba kendaraan bermotor maka ketika motor atau kendaraan yang Anda pakai jalan di jalanan raya ditangkap oleh polisi bisa dilakukan penilangan dengan pasal 288 ayat 1 nah sekarang kebanyakan polisi lalu lintas mengatakan ada ketentuannya dimana di dalam pasal 70 ayat 2 saya bacakan ya pasal 70 supaya semuanya tidak bingung pasal 70 ayat 2 mengatakan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor berlaku selama 5 tahun garis bawahi dulu berlaku selama 5 tahun koma yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun garis bawahi ya yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun Anda harus baca penjelasannya Pak Polisi nah di dalam penjelasan daripada pasal 70 ini secara tegas dikatakan ya ayat 2 yang dimaksud dengan pengesahan setiap tahun adalah sebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor jadi maksudnya itu bukan kemudian STNK nya tidak berlaku bukan maksudnya itu adalah jadi untuk para sobat yang bisa dikatakan para sobat yang bisa kemudian untuk pasar memiliki pesan buku dengan kesat pelajaran dan dikatakan kewajaran oleh para sobat yang dengan penggunaan yang penggunaan bagian inilah penggunaan hukum inilah sebab mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna untuk para sobat bagaimana pun yang akan berada jadi Tolonglah Untuk Bapak Kapolri Yang memberikan Ibarat kata Instruksi terhadap bawaan-bawaan Tolong Cek lagi apakah itu Sudah sampai Sudah dikerjakan Ataupun dipatuhi oleh anggotanya sendiri Tapi kadang-kadang Mohon maaf sebelumnya Masih saja ada oknur-oknur yang Menggunakan dengan pasal-pasal Ataupun suratilang Yang mungkin 2000 tahun berapa Masih digunakan untuk menilai masyarakat Masyarakat baru saja Mau mengutarakan satu kata Tapi mereka sudah menggunakan kata-kata pasal Anda sudah berpindah-pindahkan Sampai ada pula Yaitu di media sosial Aparatur negara Ibarat kata kepolisian Sampai melakukan perperasaan Jadi mudah-mudahan Informasi inong ini bisa bermanfaat Dan berguna sedikit Mereka besarnya Bisa menambah wawasan Dan perlertian antara Pajak mati dan Surat kendaraan STNK itu mati Apakah bisa dipilang Ataupun tidak Dan inilah penjelasannya Seperti tadi yang tidak Para sobat saksikan Mungkin di sini Mereka tidak akan panjang lebar Mudah-mudahan bisa berkompat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam sejahtera Salam Uhai